Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Bepom Kota Palembang bersama Direkturan Reskrim Suspol dan Sumsel Pol PP dan Instasi yang terkait mendapatkan informasi adanya penjualan tahu berpormalin di kawasan Pasar 7 Ulu Kota Palembang. Mendapati informasi tersebut, kemudian anggota gabungan langsung mendatangi lokasi yang dicurigai sehingga tertangkap tangan. Ketika dilakukan tes terhadap tahu-tahu tersebut, terbukti tahu-tahu tersebut mengandung formalin. Tahu berpormalin berasal dari produksi di kawasan Ilir Barat 1 Palembang, kemudian tahu-tahu tersebut dijual ke penjual di kawasan Pasar 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang dan kawasan keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Sampai saat ini, sudah empat orang diperiksa sebagai saksi terkait penjualan tahu berpormalin tersebut. Jika terbukti bersalah, tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kegiatan ini kita laksanakan di Pasar 7 Ulu, sekitar jam setengah lima pagi. Jadi tim yang terdiri dari Pejidik Peganian Sipil Balai Besar Pembang di Palembang, bersama dengan dari Krimsus dan Direkturak Narkoba, Pol Dasungsel dan juga Pol BP, Provinsi Sumatera Selatan, kita bergerak dan saat di sana memang ditemukan pemilik dan juga yang membantu itu sedang memang akan menjual produk tahu pengandung formalin tersebut. Nah, segera kita lakukan pengamanan, pengujian ternyata adalah terbukti positif pengandung formalin. Pemerintah Kota Palembang akan terus mengawasi dan melakukan sidak di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Palembang. Sebelumnya, pemerintah kota mendapati hal serupa di Pasar Pelaju, Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.